TNI lahir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itulah jiwa semangat patriotik TNI dimanapun bertugas Dharma bakti TNI dalam mewujudkan pembangunan nasional yang didasari atas dasar keimanan kepada Allah SWT Diwujudkan jajaran Kodim 0703 Celacap dalam peresmian musolah di Karang Pucung Selanjutnya inilah informasinya Komandan Kodim 0703 Celacap, Letnan Kolonel Infantri Ferdi Alubis NPICT resmikan musolah Amnur Komplek Mako Ramil 15 Karang Pucung Didampingi dan Ramil 15 Karang Pucung Kapten Rudy Duyanto Dan dalam peresmian itu selanjutnya ditandai dengan pemotongan pita musolah Serta penyerahan kunci kepada asmo selaku Imam Musola Anur pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 Dalam sambutannya Komandan Kodim mengajak kepada seluruh jajaran untuk bekerja dengan baik dan tulus ikhlas Kepada seluruh prajurit dan PNS Koramil 15 Karang Pucung Marilah bekerja dengan baik dan ilas pesan dan diem dengan nada ramah dan tegas Dia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu pembangunan musolah tersebut Musolah yang ada di Mako Ramil 15 Karang Pucung ini diharapkan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya Dan dapat berguna bagi anggota dan masyarakat sekitar Anggota sekarang kalau mau beribadah jadi dekat Tidak perlu meninggalkan kantor karena musolahnya ada di Komplek Koramil Dan bagi masyarakat yang ingin menjalankan ibadahnya juga bisa dilaksanakan di Musola Anur ini Katanya Turut hadir pada peresmian Musola Anur Pasipersonalia Kapten CPM Teguh Budiono Unsur Forkompim Cam Karang Pucung Ketua MUI Kecamatan Karang Pucung Ketua Persid KCK Cabang 18 Kodim 0703 Celacap Ketua Persid KCK Ranting 16 Koramil 15 Karang Pucung Serta tokoh masyarakat setempat Sementara itu kepada media ini dan ramil 15 Karang Pucung Kapten Rudy Duyanto mengatakan Dalam pembangunan musolah ini banyak sekali mendapat dukungan dari berbagai pihak Itu bukti sinergitas antara masyarakat dengan TNI Serta antusiasi yang sangat besar dari warga Karang Pucung itu juga saya rasakan Dalam proses pembangunan musolah ini Katanya, pembangunan musolah ini juga dilakukan secara swadaya Tidak mengajukan proposal apapun Bahkan pembangunan musolah ini mendapat dukungan penuh dari warga masyarakat setempat Ucapan terima kasih disampaikan dan ramil Karang Pucung Kepada seluruh masyarakat yang telah mendukung pembangunan musolah ini hingga rampung Sesuai pesan Komandan Kodim 0703 Cilacap agar musolah Anur dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya demi wujudkan Pembangunan keimanan anggota dan warga sekitarnya Karena TNI lahir dari rakyat dan untuk rakyat Pungkas Komandan Kodim Cilacap melalui dan ramil 15 Karang Pucung Kapten Rudy Duyanto mengakhiri penjelasannya Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Semoga informasi ini dapat memanfaat bagi saudara Sekian dan terima kasih Pembangunan keimanan